Tidak meledak! Taukah kamu mengapa mortir yang gagal meluncur tidak meledak? Jadi gini, sebenarnya mortir tidak akan meledak ketika gagal dalam peluncuran Dikarenakan semua sudah diperhitungkan dengan matang saat pembuatan mortir tersebut Pengaman mortir tersebut cukup mumpuni Di peluru mortir terdapat beberapa komponen Yaitu paling bawah detonator dan paling ujung adalah fuse Dan fuse akan memicu ledakan jika menghantam sesuatu di ujung mortir Maka dari itu fuse memiliki pengaman Dan pengaman itu akan terbuka apabila mortir itu meluncur dengan kecepatan tinggi Atau mortir itu berhasil meluncur dengan baik Dan apabila jika mortir itu gagal untuk meluncur Dia tidak akan mengaktifkan fuse-nya Jadi tidak akan ada yang memicu ledakan itu terjadi So meskipun prajurit sudah tahu mekanismenya Prajurit tetap saja akan berlarian ketika mortir gagal meluncur Karena itu refleks yang manusiawi takut akan ledakan Terima kasih telah menonton!